Minggu pagi banjir yang merendam perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasi, Kota Bekasi pada Jumat dan Sabtu kemarin mulai surut. Warga dibantu petugas gabungan dari TNI Pori pun mulai bersihkan sisa lumpur dari banjir di lokasi ini. Inilah kondisi perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasi, pada Minggu pagi. Warga dan perumahan petugas gabungan dari TNI Pori mulai bersihkan pendapat lumpur di semula titik. Banjir setinggi lebih dari 1 meter yang merendam perumahan Pondok Gede Permai pada Jumat dan Sabtu kemarin ini telah surut pada Minggu pagi. Selain curah hujan yang tinggi, banjir di lokasi ini terlihat perparah oleh jempolnya Tanggul Kali Bekasi yang berada di belakang perumahan. Meski banjir sudah mulai surut, warga diimbau tetap waspada adanya potensi curah hujan yang tinggi yang masih akan menggoyar wilayah Jabodetabek hingga akhir Februari. Sudah ada koresponden kami, Miladya Rahma di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Pondok Gede Permai, Jatiasi, Bening. Selamat siang, Mila. Mila, bagaimana upaya dari perumahan Peminta Kota Bekasi yang menyatakan saat ini 22 titik masih tergenang dalam 11 kejamatan terdapat banjir? Bagaimana kondisinya pagi ini dan hingga siang ini di sana, Mila? Oke, selamat siang, Herano. Saat ini di tempat saya melaporkan di perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Seperti Anda bisa saksikan dalam laporan sebelumnya juga yang di belakang saya, Herano, proses pembersihan dapan lumpur dari sisa-sisa banjir sudah dilakukan sejak pagi tadi, tidak hanya oleh warga yang terdampak, tapi juga oleh puluhan petugas gabungan baik dari TNI dan juga Polri yang sedari awal pada saat hari Jumat ketika banjir ini pertama kali terjadi di wilayah perumahan ini sudah memang bersiaga di sini untuk membantu mengakomodir kebutuhan warga yang terdampak. Kami melihat Herano sejauh ini memang lumpur kemudian yang ditimbulkan akibat banjir kemarin memang cukup tebal ya, kisarannya memang bervariasi, ketebalannya antara 5 sampai dengan 10 cm. Kami juga melihat di sini cuaca pada pagi hari ini memang bisa dikatakan cukup cerah, begitu meskipun sesekali juga kita melihat masih ada pergerakan awan mendung juga di titik ini. Nah Herano kalau kita bicara bagaimana upaya pembersihan ini, kami tadi melihat ada sekitar 2 unit mobil pemadam kebakaran yang juga dikerahkan oleh petugas ke titik ini, ke perumahan Pondok Gede Verma ini untuk membantu pembersihan lumpur yang kemudian merendam sekitar 780 rumah dari 1.300 rumah yang ada di sini. Nah untuk petugas gabungan sendiri kami tadi sempat berbincang dengan Kapolres Metro Kota Bekasi dan juga Dandim 0507 Bekasi yang menyatakan ada sekitar 150 petugas gabungan secara keseluruhan yang juga diperbantukan di sini untuk membantu masyarakat membersihkan sisa-sisa banjir dan juga untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat. Nah Herano saya akan ajak Anda dan juga pemirsa ya untuk melihat sebenarnya bagaimana kondisi real begitu di lapangan kita melihat ini ada warga yang masih juga kerja bakti ya Pak ya untuk membersihkan lumpur, lumpurnya memang cukup tebal, kisarannya tadi seperti saya sampaikan antara 5 sampai 10 meter, sudah salah satu titik ya dicampur pasir, salah satu titik yang memang cukup parah terdampak banjir ini adalah di titik ini. Ini adalah salah satu perumahan yang kondisinya juga cukup tebal tertutup lumpur dan posisinya sangat dekat dengan tanggul Kali Bekasi. Nah seperti kita ketahui bersama Herano bahwa banjir yang terjadi di perumahan ini yang merendam 3 RW di perumahan Pondok Gede Permai ini memang salah satunya diperparah selain karena cukrah hujan yang cukup tinggi di wilayah Jaboditabek karena sudah memasuki puncak musim hujan tapi salah satunya yang menyebabkan banjir di kawasan ini cukup parah adalah karena jebolnya tanggul Kali Bekasi yang kemudian membentengi perumahan ini. Nah ini kita melihat ya di sini, mungkin kamera bisa mengarahkan ini lumpurnya masih cukup tebal di sini belum dibersihkan dan di ujung sana itu ada tumpukan pasir-pasir yang memang digunakan untuk perbaikan tanggul. Jadi sebenarnya Herano tadi kami sempat berbincang dengan beberapa orang warga yang menyatakan bahwa tanggul ini sebenarnya sudah jebol beberapa hari sebelum banjir ini terjadi di perumahan Pondok Gede Permai ini. Tapi memang pada saat sebenarnya sudah dilaporkan juga kepada pemerintah tepat kepada APM Kota Bekasi dan juga aparat desa dan bahkan memang sudah segera ditindaklanjuti artinya pada saat itu sebelum banjir terjadi upaya perbaikan tanggul ini memang sudah dilakukan tapi sayang pada saat proses perbaikan ini dilakukan belum juga selesai namun curah hujan cukup tinggi terjadi di wilayah Jaboditabek dan juga ditambah lagi banjir kiriman yang kemudian menyatu di Kali Bekasi ini aliran sungai dari Kali Cikeas kemudian Kali Cilengsi ini yang membuat limpahan air cukup besar dari Kali Bekasi kemudian merendam langsung wilayah pengukiman di Pondok Gede Permai ini dan satu hal lagi yang mungkin kita perlu informasikan titik ini, perumahan ini adalah salah satu titik yang sangat rawan ya terjadi banjir karena memang bentuknya berupa cerukan begitu ya letaknya juga posisi perumahan juga lebih rendah dibandingkan sungai yang berada di belakang perumahan ditambah lagi juga karena curah hujan yang cukup tinggi satu lagi yang perlu juga kami sampaikan tadi saya juga sempat berbincang dengan warga selain kemudian tanggul ini mengalami retakan ya ada di beberapa titik juga kita melihat tanggul ini sudah mulai roboh begitu ya sementara arus air dari sungai Bekasi ini memang cukup deras ini proses pengerjaan juga masih terus dilakukan ada satu alat berat yang juga sudah diperbantukan ya untuk kemudian melakukan proses perbaikan ini kantong-kantong pasir yang sejatinya di awal digunakan untuk menambal tanggul ini juga kemarin juga karena banjir yang cukup besar ini juga sempat hanyut begitu ya ini yang tersisa dan upaya perbaikan ini terus dikejar beberapa hari yang lalu mungkin kemarin ya saya mendapatkan informasi juga Heranov Menteri PUPR ini juga sempat meninjau langsung ke lokasi untuk melihat seperti apa kemudian progres perbaikan tanggul upayanya atau harapannya sih memang pada minggu ini perbaikan tanggul bisa segera diselesaikan sehingga ini bisa menambah rasa aman kepada masyarakat walaupun sebenarnya di sisi lain kita juga tetap harus berhati-hati bahwa BMKG masih memprediksi bahwa sampai dengan akhir Februari 2021 curah hujan masih akan cukup tinggi mengguyur wilayah Jabodetabek oke kita bergeser dulu nah bicara soal bagaimana kemudian upaya penanggulangan banjir tadi kami sempat berbincang juga Heranov dengan Dandim dan juga Kapolres Metro Kota Bekasi yang menyatakan bahwa sampai dengan hari ini berarti ya ada sekitar 780 rumah kemudian yang terdampak kemarin juga ada sekitar 141 orang yang kemudian mengungsi ya di posko pengungsian BNPB yang berada di depan perumahan memang tidak semuanya mengungsi mengapa pertimbangannya? karena satu ada banyak warga yang kemudian memang khawatir terhadap protokol kesehatan yang ada di pengungsian begitu yang kedua memang warga merasa sudah terbiasa dengan kondisi banjir seperti ini jadi sudah memiliki persiapan sehingga mereka tidak perlu mengungsi dan hanya bertahan di lantai 2 rumah mereka nah untuk distribusi logistik sampai dengan hari ini kami melihat masih terdistribusi dengan baik kami tadi juga menyaksikan bahwa masyarakat sudah mulai yang memang kekurangan logistik ya ada mungkin bahan pangan kemudian air minum kami melihat juga sudah mendapatkan distribusi logistik dari posko pengungsian sejauh ini itu dulu yang bisa kami sampaikan kita akan melihat bagaimana perkembangannya bagaimana update pembangunan dari tanggul ini ini merupakan salah satu bisa dikatakan salah satu upaya karena tadi kami juga sempat melihat dan juga berbincang kepada warga bahwa tanggul di kawasan perumahan Pondok Gede Permai ini memang setiap kali musim hujan melanda begitu ya seringkali terjadi jebol di beberapa titik pada tahun 2020 tanggul ini juga sempat mengalami jebol tapi di wilayah ujung begitu ya 2021 ternyata di titik ini tempat saya melaporkan ini juga terjadi kebocoran juga retakan kami melihat sendiri betul begitu rawannya sebenarnya warga yang tinggal persis di luar tanggul ini ketika ada luapan air kemudian ada banjir kiriman apalagi dengan adanya curah hujan ini sebenarnya sangat beresiko sempat saya tanyakan kepada mereka apakah mereka sebenarnya ingin pindah mengingat berbagai resiko yang tadi saya sebutkan sebelumnya ada banyak diantara mereka yang kemudian merasa tidak masalah untuk pindah tapi memang harus direlokasi ke tempat yang lebih aman banyak juga yang menyatakan bahwa mereka lebih baik tinggal di sini karena merasa sudah biasa dan memang berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan perbaikan tanggul nah kita akan melihat bagaimana dinamikanya tapi sejujurnya kalau boleh saya katakan bahwa ketika saya melihat di lokasi langsung bagaimana kondisi tanggul bagaimana kemudian resiko yang mungkin terjadi kepada masyarakat yang tinggal di sekeliling tanggul ini sebenarnya sangat berbahaya Mila singkat saja terakhir ketika program sebelumnya Anda memperlihatkan visual kepada kita semua bahwa ada sampah tumpukan sampah yang berada di Kali Bekasi sebenarnya sampah ini dari mana sehingga membuat begitu banyak sehingga visualnya begitu banyak terlihat di kamera dan sebenarnya apa upaya dari pemerintah setempat sendiri untuk melakukan pembersihan sampah-sampah di Kali Bekasi baik kalau kita bicara sampah ini tidak hanya problem pemerintah Bekasi ya tapi hampir di semua wilayah terutama manggulai Jabodetabaki yang notabene kalau kita bicara Jakarta, Jakarta dikelilingi oleh 13 sungai begitu ya dan kebanyakan memang kalau sudah kita bicara bagaimana musim hujan terjadi akan ada sampah-sampah yang cukup besar yang kemudian menjadi sampah kiriman dari wilayah hulu begitu ya yang akan terbawa kemudian sampai ke wilayah hilir nah sebenarnya upaya pembersihan sampah ini kita melihat memang sudah dilakukan tapi kalau kita mencoba realistis begitu ya melihat dengan kondisi real pada saat kejadian memang bisa dikatakan ini bisa sangat kewalahan petugas baik dari pemerintah kota maupun dari petugas di wilayah atau tempat yang biasa terjadi banjir karena apa? karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas sementara kalau kita melihat sampah yang kemudian mengalir melalui sungai atau mengalir kali ini memang cukup besar jadi sebenarnya saya pikir tidak hanya bagaimana upaya untuk mengurangi sampah sebenarnya yang penting untuk kita highlight bersama tapi bagaimana perilaku kita sebagai warga kemudian atau manusia yang hidup berdampingan dengan alam untuk lebih menghargai alam bahwa kita tidak boleh sembarangan membuang sampah itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan untuk sebagai tambahan informasi sebenarnya yang perlu saya juga sampaikan adalah kenapa upaya pembersihan ini sebenarnya juga menjadi sangat penting dan menjadi segera atau menjadi urgent untuk dilakukan adalah karena biasanya setelah kondisi banjir akan ada apa ya bisa dikatakan keluhan yang muncul ya atau resiko-resiko penyebaran penyakit yang kemudian muncul biasanya kalau kondisi seperti ini mungkin ada keluhan seperti diare kemudian flu, muntaber itu biasanya muncul nah untuk di titik saat ini saya melaporkan di perumahan Podogede Permai ini sebenarnya petugas gabungan juga telah menyiapkan posko kesehatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan atau ingin memeriksakan kesehatannya sehingga pada saat proses pembersihan ini kondisi kesehatan masyarakat juga bisa terpantau dengan baik Baik, terima kasih atas elaborasi Anda koresponden kami Miladya Rama langsung dari Bekasi, Jawa Barat selamat bertugas kembali